DING 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 Tukang setis amadiran Kalau kalian lihat setelah kita ganti IC Layarnya Muncul garis Lebih tipis lebih baik Harusnya ada gini Asisten loh Asisten rumah tangga Yuhuuu sudah menyala TV LG Rusaknya adalah Layar gelap Rusaknya adalah Layar gelap Suara keluar tapi layar gelap Sempat normal Tapi gelap lagi Ini jadi saya Ingat jadi bukunya Raden Ajang Kartini Habis gelap terbitlah Terang Oke backlight Ternyata menyala Tapi tidak ada gambar Dan TV nya sudah dibongkar Ada power supply Mesin TV nya Dan Modul Ticone nya Jadi satu dengan layar Pertama-tama yang harus kita Lakukan Adalah Mengukur tegangan Apakah ada di Sini Masuk ke sini Masuk ke modul Ticone nya Jadi kita akan nyalakan dulu Backlight akan menyala Oke Backlight menyala Dan ambil Apometer Set dia default DC Lalu Proof ground kita pasang disini Di body Dan Sekarang tinggal Mengukur nya saja Jadi ukur di fuse Jadi ukur di fuse Fusenya itu di Bukan fuse ya Ini Ternyata tegangannya normal 12V Ada Lufresa IC nya panas Bos Ya IC nya panas sekali Jadi Kemungkinan saja IC nya ini Rusak Oke Panas Pertama Kita akan ganti IC ini Kita akan copot dulu Karet nya kita alasi Biar enggak Meneleh Jadi kita akan tutupi yang tidak Penting Maksudnya tidak Boleh terkena panas Ini Adalah IC yang sama Oke Oke Sudah tercopot IC nya Setelah dibersihkan Sekarang kita akan langsung saja coba Habis dibersihkan ini Kita langsung coba Apakah TV ini langsung menyala Oke Langsung kita coba Dengan kabel power nya Backlight menyala Dan Layar tidak menyala Saudara-saudara IC nya Tidak panas Kalau kalian lihat Setelah kita ganti IC Layarnya Muncul garis Itu artinya Layarnya ada shot Dan jangan dinyalakan lama-lama Oke Sudah dibuka Ternyata Panel ini menggunakan IC kupingan Ya Ini IC kupingan nya Ya tadi kita sudah melihat IC sudah diganti Dan Pada saat dinyalakan Dia TV nya bergaris Bergaris Keatas Eh Bergaris Vertikal maksudnya Jadi Setelah diganti Tadi dia bergaris Vertikal Ini dia Sekarang yang akan saya lakukan Adalah Mengukur Tegangan VON Atau VGH Pada IC Kupingan Di sini Jadi IC Kupingan Di Samping LCD ini Saya takutnya Itu tegangannya Putus Ke sini Sehingga layarnya tidak Dapat bekerja Sesuai dengan Semestinya Saya akan ukur dulu Oke Sekarang kita akan mengukur Tegangan VGH Baik di Bort Angertikon Dan juga di IC Kupingan Apakah Tegangan VGH Yang keluar dari IC Regulator Itu Sesuai dengan Tegangan Yang ada di IC Kupingan Jadi kita Ambil sebuah Fometer Set dia di Fold Lalu Tancapkan Probe negatif di Ini Dan kita akan Langsung Tes point PIN VGH PIN VGH Oke PIN VGH Ada 26V Dan sekarang Kita akan tes Di IC Kupingan Dan Di IC Kupingan Dia Negatif Negatif 2, Negatif 2V Itu artinya Tegangan Positif Tidak Tersalur Dari PIN VGH Disini Ke IC Kupingan Istilahnya Putus Istilahnya PIN VGH Jadi kita Langsung Tanpa Basa Basi Lagi Kita akan Sambung Langsung Jalur VGH Ke IC Kupingan Jadi Kalau di Bagian Ini IC Regulator Jadi dari IC Keluar tegangan banyak Ada 24 Ada 26 Macem Macem Dan Ini ada PIN VON Dan PIN VGH Jadi Yang paling sering rusak Itu adalah Jalur VGH Ke Layar Jadi VGH Kita anggap sebagai VCC Atau Batere Plus Gitu Dan Kita akan jumper VGH PIN VGH Ke Layar Langsung Tanpa adanya Perantara lagi Jelas lah Ada kabel Jadi kita akan gunakan Kabel biasa aja Kabel Tipis Tipis aja gak masalah Kawat Setipis mungkin juga gak masalah Lebih baik Lebih tipis Lebih baik Bukan lebih cepat Lebih baik ya Lebih tipis Lebih baik Oke sudah Satu sudah Dan sekarang Di IC kupingan Oke di bagian IC kupingan Ada banyak sekali pad Dan pad yang saya solder ini Adalah PIN VGH Yang lainnya Yang lainnya tentunya ada VOFF Ada PIN yang lain juga Dan kanan dan kiri ini Adalah Simetris Maksudnya kalau disini VGH Di paling ujungnya itu Juga pasti VGH Nah Jadi kita ambil kabel Kabel Ujung kabel yang tadi Lalu kita solder kan Langsung Langsung Agar mudah Kabelnya untuk Dipasang Nanti Jadi saya mungkin Memposisikan kabelnya Seperti ini Ya Jadi dia nanti Biar Gampang Kita selipkan Gimana gitu Nyolder aja Susah nih Harusnya ada Gini Asisten loh Asisten rumah tangga Oke Sudah Sudah tersolder Dan Coba kita lipat dulu Apakah dia Menghalangi Oke Ternyata Dan kita akan langsung Tes Mencilkan Zoom Mencil Zoom Wuuu Drip Dan Autofocus Eh Jangan lupa Kabel Ini dipasang Dulu Lupa Kabel ini Dipasang Dulu Jadi apakah Cara ini Apakah cara ini Berbahaya Jadi enggak Sebenarnya Intinya gini Kita nerima Servisan ini kan Dalam kondisi Layar yang mati Jadi kalau layarnya Terbakar ya Enggak masalah Kan tetap mati Gitu aja sih Jadi ya Sambil kita mendapatkan Yang rusak Yang mati Ya kita opre-opre aja Jadi kabel sudah Jadi kita nyalakan Testing Testing Oke Blank Wih TV-nya sudah Menyala Seperti dugaan saya Hmm Dan Sudah menyala Normal Ya TV-nya sudah Menyala Dan Saatnya kita terima Bayaran Jadi kalian Bisa coba cara ini Di TV Atau membuka mungkin Service TV Nyala Normal Ting Yuhuu sudah menyala Normal dan besok saya akan memberikan TV ini ke yang punya Oke itu tadi adalah video tentang bagaimana memperbaiki sebuah TV LED Yang rusaknya dia gambarnya gak ada Cuma suara aja Dan di awal kita telah mengidentifikasi IC nya yang rusak Karena dia panas berlebih setelah diganti Ternyata tampilannya adalah bergaris berwarna-warni Jadi dia ada garis tipis berbayang gitu Dan saya mengira itu karena tidak adanya tegangan ke panel LED Jadi mungkin aja IC yang kita ganti itu rusak karena ada short atau conslet Sehingga IC nya rusak Sekaligus juga jalur tegangan dari modul PCB itu ke layar LCD itu putus Nah makanya tadi kita jumper dan akhirnya menyala dengan normal Menyala dengan normal Oke sekian dulu video tutorial ini Jika kalian suka video ini klik tombol like Atau jika kalian memiliki kerusakan yang sama Silahkan kalian mencoba dan juga share video ini jika bermanfaat untuk teman kalian Oke sampai jumpa Jangan lupa untuk memilih video di sebelah sini Mungkin aja menarik buat kalian Sampai jumpa Terima kasih.